mancingan sop kail sop topi mancing sop kacamata hitam yang kece sop bayi teracikan yang sangat menjijikan ini iu siap let's go kita mancing hehehe udah males mancing apa kalian pernah mancing hmm kalau gua mah sering coy mancing orang marah bodo amat malu lah sama ini sama ini sama mancing baju itu nganci woi enggak sebuah ini hidung gua mancing mancung lu mau kecil apa gimana tuh kan mancing orang marah gua nih ya enggak terlalu ngerti sama orang-orang yang bermancing gitu woi lu duduk gitu kan atau lu berdiri gitu nunggu ikan dateng mending kalau dateng ya kan kalau ikan lagi bad mood ya kan gara-gara lost track atau ikan gabutin yang mencoba gitu ih apaan nih kok lucu hope gua berapa itu ya kan gamers guys dan dulu di PS2 itu ada game yang namanya game mancing ada base-base nya gitu gua lupa namanya apa hmm ke mancing nih wah kayaknya seru nih ini apaan anjir gua nggak ngerti main game itu asli dah dan juga dulu ya ada acara-acara yang kerjaannya itu mancing gitu dan tak kenapa di sukses besar acaranya itu matemannya mancing itu semacam acara mancing gitu gua suka nontonnya sih hahaha tapi lebih suka lagunya sebenernya nung-nung-nung gue laki-laki mancing itu ya itu bocil banget jadi dulu di gang gua itu ada bocil-bocil gitu dan ada yang cukup dewasa gitu ya kita tuh lumayan akrab gitu Nah mereka itu ngajak kita buat mancing dulu ya gua tuh suka ikan guys gua gua ngambil ikan-ikan di God gitu ya menyi kan dan gue masukin ke air minum, besokan mati gitu dan itu pertama kali gue mancing, dan itu cukup memorable karena ada sesuatu yang mengerikan dan ini agak gimana gitu ya, kan yang bawa pancingan itu cuma satu ya tapi yang itu tuh ramean gitu mungkin kalian nanya ya, gue mancing dimana? di laut? well, di Tangerang, laut jauh guys, apalagi gue di tengah-tengah Tangerang gitu di danau? apa itu danau? di sungai? hah? no di got kecil kita mancing di got atau bisa disebut juga kali gitu gue lupa gimana mereka ini bisa nemuin kali itu ya mungkin ada satu orang bilang dih, ada gelembung tuh itu pasti ikan let's go mancing dan di kali itu, awalnya kita pake pancingan terus dikasih bait cacing gitu ya dan kita lempar ya kan 2.000 tahun kemudian kita gak dapet-dapet coy kita no strike gitu loh nah, kita punya ide kan tuh buat turun aja langsung ngambil ikannya gitu nah, terus nih ya kalo gak salah nih ya ada temen gue yang tiba-tiba ngelempar pancingannya dan terus clok ujung kailnya itu ya hooknya itu kena mata temen gue tapi boong, hi you gak gak, gak kena mata tapi kena belakang badannya lo tau kan hooknya itu ya mata keilnya itu itu tajem banget nget, nget itu buat naro baitnya buat naro umpannya dan itu kena temen gue ngeri gue ngeliatnya dia itu lagi buka baju ya kan jadi langsung kena kulitnya gitu ngeri banget dan disitu langsung chaos banget temen gue ini kaget plus kesakitan karena ujungnya itu tajem dan temen gue ini yang lempar dimarah-marahin sama temen-temen gue yang lain asli dah dan itu pengalaman pertama gue mancing dan terakhir terimakasih udah nonton videonya bye-bye abis itu mancing gue gak pernah mancing-mancing lagi gitu loh tapi ya di tahun 2024 ini ada member baru guys ya new challenger om Bobby namanya keren ya dia ini bule ya guys ya forenger forenger ya forenger 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 ya itulah dan dia suka mancing why i don't know dia ini ngajak kita-kita nih ya buat mancing jujur sejujur jujur jujurnya waktu itu gue mikir ngapain sih mancing apa enaknya gitu loh yang tadi gue bilang gitu loh cuma duduk doang gitu kan nunggu ikan dateng gitu oke sebelum ke pemancingan gue menceritain penjalanannya gitu loh gue di tanggerang guys ya tanggerang dan pemancingannya itu di tanggerang juga tapi kalian gue deket ternyata jauh jauh itu di tanggerang utara gitu lah asli dah itu jalanannya ya ampun bolong-bolong terus banyak speed bump ya kan banyak digelukan dan jalan utamanya tuh lumayan sempit ya guys ya cuma jalan lurus samping-sampingnya itu rumah sama toko dan banyak sampah you know si om Bobi ini ya kalau ngeliat sampah itu dia gak suka guys gue juga gak suka sih ya siapa yang ngeliat sampah kalau satu dua sampah sih is oke tapi ini hampir disiap jalan kayak banyak banget oh my god dari situ ada kerunan warga yang rame banget gue gak tau itu ngapainnya mereka ya dan mereka itu ngeliatin di satu tempat gitu dari situ juga ada polisi mending ya karena kalau gak ganggu jalan ini ganggu jalan gitu loh pakai sembarangan jadi jalan itu makin sempit gue nih ya misal ada something-something di jalan ada sesuatu ya paling gue juga ikut ngorong juga terus kalau ada orang nanya eh ada apaan nih oh ini ada orang ganteng hah dimana tuh ini nih gue misalnya ya ada keramaian gitu ya kan gue paling nanya ke orang setempat gitu kan terus kalau misalnya gak ganggu kehidupan gue ya gue lantian aja gitu loh apa yang berhenti ya kan mulai terliatin doang dan tau gak ada apa disitu taunya ada maling motor yang ngumpet di semak-semak ya itu doang tapi yang nonton banyak banget kayak konser hahaha mereka ngapain gitu loh ngeliatin doang gitu kan bantuin kayak atau kata si om bobe ini kenapa mereka gak bersihin sampah yang ada di jalan gitu hahaha malah ngeliatin polisi nyari maling why dan itu banyak banget guys masyarakatnya ya gue rasa sih malingnya itu udah malah berbayur gitu loh jadi impostor gitu oke ya OOT dikit tadi itu ya karena gue kesel banget kalau apa-apa rame gitu kan di jalan sampai jadi sempit gitu loh pas udah nyampe di tempat mancingan ternyata kita mancing bukan di danau atau di sungai gitu kita mancing di tempat ya pemancingan jadi ikan udah ditaro disitu abis itu kita mancing deh lah ini mah ezet ya lah udah ada ikannya mah gampang banget ya kan tinggal menunggu aja mana dah ah lama yeay dapet ikannya woy walaupun disitu udah ada ikannya ya brother, father, sister, mother itu gak segampang yang kalian pikirin gitu loh itu udah hampir sejam itu gak dapet sama sekali woy padahal ngeliat-ngeliat orang lain gitu kan gak dapet-dapet iri gitu loh gue sampe disitu sampe bt-nya gue pengen nonton film anjir di hp gue tapi gak ada sinyal gitu hehehe dasar penggeran atau provider capital let's go yang gak ada di daerah sini hmm ini kita gak dapet-dapet apakah namun kita kurang bagus atau atau karena pancingannya belum di ancient lucky ya kan hmm and then saudara gue dapet strike wih wah gila kan gila itu udah sejam akhirnya dapet ya kan itu pada kaget semua disitu wah dan disitu gue mau apa namanya mau dokumentasiin gue mau rekam ya kan gue ambil hp gue rekam ha ha apa nih wih gue juga strike coy oh my god eh dapet juga gue auto kaget banget itu udah gitu tau gak sih pancingan gue itu gak kayak pancingan mereka pancingan gue itu pancingan minecraft iya pancingan cuma stongkat sama tali doang itu punya saudara gue lagi hehehe gak ada realnya gak segala ininya nih yes gue nyari nama-nama part pancingan di google real ya itu gue tarik ya itu gak kuat jir gila soalnya berat kaget bisa ditarik lagi kan jadi cuma bisa ngangkat ke atas doang gitu loh gue dibantuin sama saudara gue buat tariknya dan yah gue dapet coy lumayan satu ya kan gede lagi hehehe dan dari situ langsung pada dapet semua dan pada strike semua saudara-saudara gue gitu loh dan gue gak pernah strike lagi karena gue gak bisa jauh guys ya gue gak bisa ditarik gitu loh dan akhirnya gue ya nyantai aja disitu tiba-tiba disitu ada event jadi mereka itu narung ikan-ikan yang warna kuning dan kalau dapet dapet hadiah 5 ribu per ekor keren sih ya disitu ada event-event gitu kayak havers moon gitu ya kan kayak Strader Valley dan yah semua orang pada strike kecuali 2 orang hehehe ayah gue gak dapet guys tapi ada saudara gue yang sampai 7 kali dapet kayak what the heck dan ayah gue nyebak ke tempat yang sama kayak saudara gue yang dapet 7 kali itu tapi ayah gue tetep gak dapet hehehe terus gue coba pancingan ayah gue nih gue coba lempar dan dapet guys gelo emang gue hoki banget ya hehehe untung gue bawa buku enchant ini hehehe jadi kayak pas aja gue mancing itu pancingannya itu ada pelampungnya guys ya pelampungnya itu gede terus gue liat saudara-saudara gue yang dapet sampai 7 kali itu pelampungnya kecil banget gue coba lepaskan tuh pelampungnya dan yah easy peasy dapet dan itu pancingan pake real ya kan pancingannya pake real gitu jadi gue merasakan real memancing berasa jadi pro player mancing gue ane ya kan udah siap nih gue muncul di mantap mania mancing oke gue tarik semua kata-kata gue tentang mancing gak seru mancing itu seru banget woy gelo kalo lu gak dapet lu bisa melihat pemandangan-pemandangan ya kan awan ya kan terus hutan ya bisa chillin juga ya kan apalagi kalo mancing itu dapet bah itu tambah seru banget rasanya itu ya guys feelnya itu bener-bener seru hey yo guys makasih banget udah nonton ya sorry banget ini lama karena gue ngerjain 3 video sekaligus harusnya ada video yang khusus buat puasa tapi gue telap buatnya jadi yah kayak gue udah buat tapi udah setengah jalan ya kan tapi kayak kalo udah upload di beli luar bulan puasa tuh kayak kurang gak sih jadi yah yaudah gitu loh gue ngerjain yang lain yang ini jadi jadi setengah-setengah semua dan gue upload baru sekarang sorry buat agak maafkan saya dan yah makasih banget udah nonton video gue apakah kalian pernah mancing? gue mau mancing kayak 2 kali doang setelah video ini di upload nanti bakal ada video spesial ya video bahas spesial banget buat kalian nonton mungkin 3 hari kedepan atau seminggu yang akan datang akan gue upload so yah thank you so much for watching and subscribe to my channel keep drawing jane seeno selamat menikmati uществu